Untuk mengerjakan soal seperti ini, ini kalau seperti ini berarti kita coba rapikan dulu persamaan kodat yang kedua ini. Sehingga ini menjadi x kodat min 4x minus 5x tambah 14 menjadi dengan 0. Artinya x kodat minus 9x tambah 14 menjadi dengan 0. Nah dikatakan persamaan kodat ini keduanya memiliki kartu persekutuan. Berarti kalau misalnya kita masukkan satu akar persekutuan, dia akan sama-sama menghasilkan 0. Artinya dia adalah sama-sama dengan 0. Berarti kita tuliskan ini menjadi persamaan seperti ini, keduanya disamakan. Berarti kita bisa hilangkan nilai dari x kodat dan x kodat. Kita juga bisa menghasilkan 6x tambah dengan 9x sama dengan 14 ditambahkan dengan 16. Artinya adalah 15x sama dengan 30, x sama dengan 30 per 15 adalah sama dengan 2. Jadi akar persekutuannya adalah 2. Sampai jumpa di soal selanjutnya.